Kita beralih ke informasi lain, pemirsa sebuah pabrik plastik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin sore Ludes di Lalap, Sijakobera. Sejumlah karyawan berhampuran keluar gedung guna menyelamatkan diri dari kobaran api. Asap tebal yang membumbung tinggi dan kobaran api terlihat keluar dari sebuah gudang tempat penyimpanan biji plastik yang berada di Jalan Imam Bonjol, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Tidak hanya mengepulkan asap hitam, suara ledakan juga terdengar hingga beberapa kali. Beberapa orang karyawan yang berada di dalam gedung milik PT. Sarapris Manusantara terlihat berhaburan keluar guna menyelamatkan diri. Diduga, api berasal dari arus pendek listrik yang berada di gudang tempat penyimpanan biji plastik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung berupaya memadamkan api yang terus berkobar di tengah angin yang cukup kencang. Tiba di lokasi kejadian, petugas kepolisian dari Polsek Cikarang Barat langsung melakukan olah PKP. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Parat, Tidak Junaidi, Anyus.